Saudara bocah berusia 6 tahun ditemukan tewas di rumah kontrakannya di desa Binong, kebupaten Tangerang, Banten. Korban diduga terbentur dinding kamar mandi setelah didorong oleh ibu tirinya. Davina Lira Putri, bocah berusia 6 tahun ini kini sudah tiada. Tubuhnya terbujur kaku dengan sejumlah luka. Di bagian wajah ada luka lebam dan tulang lengannya patah. Korban diduga tewas saat akan dimandikan ibu tirinya di rumahnya di kampung besar Tangerang, Banten. Namun tetangga korban tidak percaya Davina tewas di kamar mandi. Kita suka ditegur juga sama tetangga-tetangga yang lain. Banyak kayak gitu, jangan cara ngajarinya, mau duang. Saya nggak tahu cek dokternya, tahu-tahu ya udah kayak gitu aja. Minta tukang urut, tahu-tahu udah kejam-kejam anaknya. Anaknya udah nggak sadar, udah. Pas saya tanya ibunya, kenapa ini? Jatuh di kamar mandi, bu. Loh, kok jatuh di kamar mandi ini? Mupanya sampai habis kayak gini ya. Ini kayaknya disiksa nih, kata dia. Nggak bu, itu mah. Ini kenapa? Ibu tirinya sampai gini. Ini kenapa? Amat bapaknya. Polisi memastikan korban tewas akibat terbentur dinding kamar mandi. Anak ini didorong oleh ibunya. Nah, pada saat didorong tersebut, kepala belakang dari si anak ini jatuh dan membentur dinding dari kamar mandi. Nah, ketika membentur dinding kamar mandi, Selanjutnya si ibu berteriak, meminta bantuan oleh tetangga. Kesaksian tetangga korban, selama ini Davina sering dianiaya ibu tirinya. Karena itulah warga pun pernah memperingati desi sang ibu tiri. Ketika Davina tak sadarkan diri, sang ibu meminta seorang dukun urut untuk mengurut anaknya. Tetapi ditolak sang dukun karena kondisi Davina sudah tidak mungkin ditolong dan disarankan dibawa ke rumah sakit. Namun korban akhirnya menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapatkan perawatan dokter. Diskitorik melaporkan dari Tangerang, Banten.